Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menghimbau masyarakat untuk mengantisipasi cuaca ekstrim di Lombok Timur. Pihak BPB di Lombok Timur menyiagakan 40 personil untuk mengantisipasi cuaca yang tak menentu di wilayah Lombok Timur. Daerah Lombok Timur masih dalam masa terakhir cuaca ekstrim sesuai dengan imbawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Nusa Tenggara Barat. Untuk mengantisipasi cuaca ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Timur telah menyiagakan 40 personil untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan selama libur lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Kepala Pelaksana BPB di Lombok Timur lalu mulia di menyampaikan, terkait pengamanan selama libur lebaran pihaknya telah berkoordinasi dengan BMKG untuk mengecek alat seismometer yang sudah terpasang di Lombok Timur dan saat ini masih berfungsi secara optimal. Ada pun fungsi alat ini, antara lain untuk mendeteksi bencana gempa bumi yang tidak bisa diprediksi. Selain itu, BPBD juga telah menyiagakan dua unit tim reaksi cepat yang ada di beberapa poskop pengamanan yang nantinya akan melakukan patroli di daerah yang berpotensi bencana seperti Pusuk Sembalun dan daerah wisata yang lainnya. Pihak BPBD sendiri telah melakukan pemetaan daerah rawan bencana seperti daerah yang berpotensi banjir, longsor, dan bencana angin puting beliung. Pusuk Sembalun dan daerah Pusuk Sembalun dan daerah wisata kita yang belum bisa melalui dalam itu. Tapi kami pastikan di sini, Pak Sedan, semua infrastruktur yang sudah 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 dapat kita pemberikan kembali. Satisipasi-antisipasi kami berikutnya, Pak Sedan, di hadapan area-area yang memang berpotensi hawan bencana. Kami sudah pertakan ada di 8 lokasi, Pak Sedan. 8 lokasi ini merupakan berpotensi berhadap bencana antara lain, banjir, longsor, angin rok, banjir, longsor, angin puting beliung, bahkan gempar. Mulia dimenambahkan, untuk menghadapi kondisi kedaruratan, BPBD juga telah berkoordinasi dengan BPBD Provinsi untuk menyiapkan logistik yang sifatnya darurat untuk menanggulangi kebutuhan masyarakat yang terdampak bencana.